Wah, itu yang saya dari namanya di kadar alkohol tinggi... Uh, pressure, langsung... Halo, kenapa? Kamu mabok? Enggak. Masa mabok sih? Itu lipstick siapa mana? Enggak. Nah ini nih, ini sisi yang orang-orang belum tau soal Kak Rama. Gue tuh selalu dibilang, Gila, lo kalo jadi cowok, itu kayak Kak Rama dong lo. Setia. Dia gak main cewek, gak genit. Ternyata ada sisi ini. Ada. Tapi satu hal lo, pada saat itu lo, Wah Rama the best banget. Kenapa? Berani menolak. Menolak apa? Jadi gue di make deal lo, sama dia lo. Betiga lo, sampai jam 6 pagi lo. Jam 6 pagi. Ngobrol dulu. Diajakin, gue bilang gak. Gila. Kenapa? Gue ngantuk. Balik lagi sama gue dan Marlo di Seruput Nendang. Boom. Kali ini. Tak lain dan tak bukan. Gue akan menjadi host satu-satunya. Dalam episode ini. Karena episode sini. Episode ini. Jangan-jangan dulu. Jangan-jangan dulu. Gue indah dulu. Oke. Karena episode ini. Kita akan. Jangan ketawa. Jangan ketawa kan. Malu anjir. Gue dengerin. Gue gak bisa mulai. Lu ngomong yang bener episode ini. Episode ini. Enggak, episode aja. Gak pake S. Oke. Karena episode ini. Gue akan mengilik. Mal, opening mal. Oke. Halo. Gue gak usah kenalin nama gue dulu. Gue disini sebagai sahabatnya. Marlo Ernesto. Disini gue bakal ditanya-tanya sama Karama. Tentunya. Gak cuma gue doang. Ada juga Panji Adli. Disini juga ada Marlo Ernesto. Lah gue gak apa yang dikenalin. Ini kan cara gue. Oh iya. Mulainya aman lu. Nah. Betul. Disini ternyata udah ada Valdi dan Panji. Panji ini dipanggilnya Bacil. Iya. Nah. Kenalin dulu dong. Val. Lu sekarang lagi sibuk apa? Lu temenan sama emat lu berapa lama? Oke. Halo. Singkat dulu. Nama gue Valdi. Gue sekarang ya kerja tentunya. Sebagai. Gak usah disebut ya? Gak usah disebut. Itu salah. Kalau lu mau sombong silahkan. Oh iya. Gue sebagai partnership specialist. Di salah satu brand FNB. Ternama di Indonesia. Hancur. Jadi cukup sampai situ aja. Oh iya. Gue teman-teman Marlo udah lebih dari. 9 tahun lebih. 10 tahun lah. 10 tahun beneran lho. 10 tahun. Valit. Valdi. Oh iya. Valdi valid. Pas kalau mereka udah dibilang valid. Valdi silid. Canda ah. Bacil nih. Oke. Sekarang kita ke Bacil. Bacil. Cil. Jelasin Cil. Let's go. Apa yang mau dijelasin? Nama asli lu. Oke. Kenapa disebut Bacil. Sama udah berapa lama sama Marlo. Apanya. Temenan. Oh. Ya nama gue Panji Adli. Gue biasa dipanggil Bacil karena. Karena ente Bajingan bos. Tapi oh gitu masih kecil. Jadi Bajingan kecil. Oh gitu. Masih kecil. SMP lah. SMP udah Bajingan. Oh udah Bajingan. Iya. Tapi waktu SMA dia udah ganti nama. Apa? Perjaka second. Itu bener. Itu ke Twitter gue sekarang udah ganti lagi. Oh gitu ya. Karena gue kayak gak suka kali ya. Ah panasnya. Eh berapa lama temenan sama Marlo? Gue temenan sama Marlo tuh. Sama apa? Kayaknya. Lebih lama. Lebih lama. Gue lebih lama. 12 tahun. 12-13 lah. Oke berarti gue mulai dulu dari yang lama. Lu temenan sama Marlo itu dari SMP. SMP akhir. SMP akhir. Engga dong. Gue kelas 2. Iya lu. Kita kelas 3 udah main. 3 apa? 3 SMP. Iya bener SMP. Berarti kelas 2 SMP. Dia kelas 2 gue ke 2. Binus juga? Engga. Oh gak Binus. Kok bisa temenan? Homeschooling. Homeschooling. Oh nomor 2 ya. Homeschooling. Ganesha. Terima kasih Ganesha. Mempertemukan sahabat sejati. Mbak Teti. Mbak Teti. Mbak Teti. Pak Yunan. Mas Yunan. Mas Yunan. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun nama ijasa gue salah. Tapi oke. Mas Yunan itu yang Kalijaga ya? Sunan. Sun. Nah kalau lu Val, lu kok bisa temenan sama Marlo? Karena gue temenan sama Bacil. Oh. Gue temenan sama Bacil. Abis itu dipertemukanlah dengan Marlo. Lu temenan sama Bacil udah berapa lama? Amma Bacil 13 tahun. 12-13 tahun. Oh lebih lama ya? Lebih lama. Jadi emang gue temen dari Bacil dari kelas 1 SMP. Pas kelas 3 tiba-tiba dia ngenalin gue sama Marlo. Ternyata kayak ibaratnya Bacil sama Marlo. Eh Bacil sama gue Bacil sama Marlo gitu. Terus pas kelas 3 SMP dipertemukan. Gue sama Marlo gitu. Oh Bacil ini yang mempertemukan. Lu aja bilang makasih ke Bacil loh. Oh. Gue juga boleh bilang makasih. Val juga bilang makasih Val. Ya makasih. Gila loh. Berarti Bacil. Lu pamit ya? Belum. Belum selesai. Belum mulai. Belum mulai. Berarti Bacil temenan sama Marlo 12 tahun. Sama Valdi 13 tahun. Gila. Bacil gak ada hidup apa gimana? Jari temen mulu gitu. Gak dulu tuh Bacil di SMP dia hits kak. Jaksel abes. Ancur. Ancur. Val juga hits. Jakarta bersatu. Anak shuffle. Gak. Gak. Boleh kasih liat dulu gak sih? Gimana gini. Ancur. Starting shuffle dong. Masa disini. Diri. Gak mau ngomong. Malu ya. Nanti aja. Tapi gimana nih. First impression pas Bacil dulu. Bacil first impression ngeliat Marlo gimana? Ganteng kan gue. Kayak anjing sangat banget. Atau. Dih. Apasih nih anak alay. Oh. Yaudah. Kayaknya gue gak mandang. Siapa lu gitu loh. Emang dulu dia siapa? Gak tau juga. Siapa lu siapa sih sebenernya? Gimana? Komplek. Gana portal. Iya maksudnya main ya. Dulu kan Marlo emang tetep gak terkenal. Sampe sekarang. Udah. Udah terkenal gue. Oh udah masuk IVG. Oh iya. Belom tapi gue udah mulai berkarir di Youtube kan. Baru-baru bikin video awal tuh. Iya iya iya. Gue kenal anak bacil. Yang rambutnya keliting mohak itu ya? Hmm. Yang rambutnya warna kuning. Gini. Gini kan pasti gak. Eh belum anjing. Oh itu udah lama. Eh udah baru-baru. Iya iya iya. Sorry lupa. Nah kalo lu Val. Lu ngeliat Marlo kayak gimana? Gak ada otak. Sengah ya. Gak gue mikir aja gak ada otak. Jadi kayak. Oh sama-sama tidak punya otak nih. Oh makanya kelop banget sampe sekarang. Bener. Orang waktu bertanya-tanya kita mau. Halo Marlo. Halo Valdi. Terus kita liatkan. Kita sama-sama gak punya otak-otak. Langsung nyambung. Oh barang ya. Iya. Terus jelasin dong. Hal paling. Yang dikenang. Dari kecil. Kalo sekarang kan pasti banyak. Iya. Kalo pertama kali. Terus. Pertama kalinya pecah bareng itu kapan? Pertama kali pecah banget sih. Eh mau dari baci lu apa dari gue dulu. Yang lama dulu deh. Bebas. Bebas. Lu dulu dong. Nggak tau nih. Nggak tau dong ngomong apa nih. Pecahnya apa nih. Pecah dalam artian apa nih. Emang artinya apa aja. Ya gak. Gak. Pecah itu ada pecah yang kesana. Ada pecah yang kesana. Ini pecah yang mana. Coba pecah yang kesana dulu. Oh yang kesana. Kalo gue. Lu gimana sih? Sweet. Sweet. Gimana nih? Sweet Indo. Nggak apa-apa lu. Udah. Chil. Pecahnya gimana? Aneh deh. Gue tuh. Pecahnya tuh. Dalem ya. Seriusan anjing. Kita berdua kayak pernah punya masalah ya sama satu orang. Oh iya bener. Oh saya tau tuh siapa. Sebutin inisial lo. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak enak lah ya. Oh langsung ketauan ya. Kayaknya kita bisa langsung club gitu. Jadi intinya pokoknya gue di backstep sama orang ini. Mbak Chil juga di backstep sama orang ini. Padahal dia tuh kayak Valdi nya kita waktu itu. Wah ianya lu except dia. Udah yang nggak tau aja. Iya. Mentar lagi kebuka. Iya. Oh abis itu cuhat ya? Abis itu jadinya kita kayak. Kok temen kita kayak gini ya? Iya dah. Baru abis itu nyari temen baru. Oh kira-kira Valdi oke nih jadi temen. Lu nggak usah. Ngingin-ginginin lu sendiri. Oh lu pengganti ya Val? Enggak. Malah Valdi bilang ke kita. Bro kan yang satu udah cabut gue join dong. Pengen hype banget ya. Ajarin gue caranya di culture. Biar gue tuh nggak FOMO gitu. Tolong dong. Paling pecah apa? Itu ya Cile. Backstep jadinya lebih deket ya. Iya lebih deket. Kalau lu diajak aja kali ya. Val lu kasian banget sendirian. Enggak. Ya itu bisa jadi salah satunya juga. Awalnya kayak cuman. Kayak berada doang nih. Kayak dynamic duo kurang deh. Kayak ajak satu orang deh. Kayaknya Valdi deh. Jadi kayak dijadiin opsi gitu. Cuman. Hal yang paling pecah menurut gue. Pada saat gue waktu itu. Liburan. Bertiga. Seumur-umur gue sama temen gue. Liburan itu jarang. Kemana nih? Liburnya kemana? Kita. We go cedian pas Bali. God. Damn. Apa lu mau bahas yang ini Valdi? Val bahas dong. Kan pecah nih? Iya pecahnya itu. Waktu itu. Saya lagi dalam suatu acara. Acaranya itu namanya. Biar kita kelihatin culture aja ya. Yaitu. Boiler room. Ancur. 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 Pada saat itu. Saya disitu masih. Ya cuma. Kalau misalkan kita mau bermain. Mau hangout gitu. Ya cuma. Ya mabuk-mabuk. Oke lah. Cuman saya tidak pernah namanya. Under construction. Construci. Construci. Bukan bukan construction. Construci. Aduh. Under maintenance. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Kebetulan temen kita berdua ini. Under pressure. Pada saat itu. Jadi. Seru sendiri. Tapi. Ya gue ikutan seru. Untung gue orangnya bisa berbaur gitu kan. Ikutan seru. Cuman. Angke dulu aja katanya. Hahaha. Angke dulu aja. Kelihatan banget. Tau lu kenapa ngomongnya gitu sih Pak. Soalnya kan takut gue. Aduh. Ini. Makanya nih. Dia menceritain yang gitu dah. Soalnya menurut gue. Itu paling pecah. Ya pokoknya ya. Liburan banget. Ya intinya liburan deh. Itu dadakan sih. Dadakan. Bener. Jadi abis tahun. Kalau misalnya gue beli cerita sedikit. Itu pas tahun baru. Tiba-tiba. Kita tahun baru bareng ya. Bareng. Dan mereka berdua udah merencanakan. Tiba-tiba nyenggel gue. Tanggal 5. Soalnya ada boiler room kan. Iya bener. Tanggal 5 ada boiler room. Tiba-tiba dia kayak langsung. Fal. Lu kan. Ma lo Garuda. Pramugari. Lu beli tiket gratis. Iya sih. Yaudah besok kita ke Bali ya. Tanggal 2. Ngepet. Oh. Udah besok gak pergi. Sementara gue sama Bacil udah beli tiket. Tapi kita gak ngajak dia. Karena itu. Beda frekuensi takutnya. Iya kan. Awal-awal kan. Nanti masa gue sama Bacil lagi. Enya. Iya cuman. Gak enak gitu ya. Tapi akhirnya udah kita ajak. Ayo Fal. Lu harus ikut sih gitu kan. Udah akhirnya terbang ya. Akhirnya kita terbang berangkat. Itu seru sih. Seru banget ya. Wah. Wah. Hancur. Wah. Itu liburan paling. Gak bisa diucapkan kata-kata. Tadi udah diucapin. Tapi ada cerita lucu soal itu. Apa tuh? Jadi gini. Gue sama Bacil. Kita pertama kalinya di suatu acara. Megangnya air putih. Kenceng banget dipegang air putih. Udah berdua-berdua gini. Kita baru nyadar. Eh Jill. Fal dimana ya. Bacil. Nyari kan. Kita nyari nih. Ilang mulai. Gak tau kita cari kan. Anjing udah lagi gini. Si ada liat tuh mata kan. Gimana nih Jill. Lalu tiba-tiba. Gak lama dia muncul. Anjing. Gue ilang sama lo berdua. Lalu dimana Fal. Gue tadi disitu. Kayak ada kitchennya gitu. Gue di kitchen situ ada restoran. Gue disitunya duduk. Ngapain duduk. Iya gue ketiduran. Ketiduran. Iya waktu bangun-bangun gue pikirin. Gue udah mati. Dipanggang. Tiba-tiba kok. Wah itu namanya. Gue lagi bangun. Panas ya. Kayak ada bakar-bakar. Ngentot neraka. Bukan tapi bagus banget. Anjing gue ditinggalin. Yah dipanggang. Tapi untungnya enggak. Untungnya enggak ya. Gue lari ketemu mereka berdua. Iya. Akhirnya ketemu mereka. Abis itu. Faldi godain. Apaan ceritain lagi. Gue kepo banget. Gue kepo. Jadi gini kan. Namanya lagi under sesuatu kan. Under pressure kan. Under pressure kan. Kita tuh liat cewe udah kayak sebuah. Apa ya. Batu gemerlap. Iya iya iya. Diamond. Diamond lah indah banget. Wow Bacil lagi gini kan. Tiba-tiba. Faldi cabut lagi. Faldi sebelah gue nih. Jalan. Terus Bacil ngomong. Men. Liat tuh temen lo mau kemana. Kita liatin aja dulu. Kita liatin kan. Ada cewe. Di sapa. Bagus banget. Dari belakang rambut. Lurus banget. Rambut panjang. Pantatnya bulet. Dan segala macam. Gue sama Bacil kan. Anjing. Gila Faldi di Bali. Ketemu cewe yang ngajak kenalan. Ngobrol lama. God damn. Terus enggak lama. Jadi gini cewe tuh. Cewe nya sama ada belakang gitu loh. Gini Faldi ke depannya. Nah Faldi gini gini. Bla 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 bla. Hanya. Ya. Junjun. Junjun. Junjun gua sama Bacil kan. Gua sama Bacil lagi liatin siapa-siapa. Gua aja nih malah yang cerita. Terus pas nengok. Pas nengok. Emang temen gua tuh. Bencong bol. Terus muka kita kayak. Jadi kebutuhan saya punya temen. Emang pada saat itu. Berpenampilan seperti perempuan. Pada dasarnya dia. Laki-laki. Bagus kak. Asli. Waduh. Itu yang namanya gua mau baca lagi liatin. Seneng tuh. Bangsat battery, battery, battery. Pulang, 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 pulang. Gua udah berharap. Kita udah berharap banyak. Soalnya nih si. Siapa sih? Si dia. Si cewe itu. Si cowok itu. Si temennya Faldi ini. Lingkarnya cewe-cewe semua. Oh iya emang. Itu kebetulan. Emang dia sama cewe-cewe dan. Ya emang. Maksudnya pada situ temen gua semua disitu. Cuman kebetulan yang lagi gua intens ngobrol sama si. Laki-laki ini. Gitu. Anjing. Kita kena tepu sama orang ini ya. Tapi itu emang lu sadar atau emang. Gua sadar. Karena temen gua gua nyapa. Oh kemok. Hei. Iya. Kan Faldi gak ngomong ke kita berdua. Dia langsung jalan kan. Jadi emang gua tuh pada saat. Pada saat di boiler room itu. Mereka berdua lagi duduk. Terus gua kayak. Gua orang kayak ngider. Pasti gua mikir kayak. Kan temen gua banyak ya. Jadi gua pasti kayak muter-muter. Pasti ketemu aja gitu. Ada aja ternyata bener. Ada aja ya. Pas lagi ngobrol sih ya. Gua cuma ngobrol biasa. Ngobrolnya apa? Ngobrolnya. Engga dong. Gua ngobrol. Bangsa. Lu sama siapa aja pasti ya. Lu sama siapa aja. Gua sama ini ini. Terus gua halo halo halo. Terus dia nanya balik dong ke gua. Lu sama siapa. Tuh sama temen gua disana. Oh. Gua nengok dulu. Soal pertama. Coba nengok muka kalian gimana. Muka kalian. Kita kan liatin Faldi kan. Fald lu sama siapa Fald? Nengok Fald. Gua sama temen gua itu. Haa. Gak bisa. Tapi di hari itu. Menurut gua ya. Ada aja kejadian gak sih? Ada aja. Itu. Faldi ke panggang. Bacil ketemu mantannya. Yeay. Gua ketemu. Bapaknya. Caca. Bukan. Bapaknya. Ada lah. Gak enak kalau disebut. Bapaknya siapa tapi kan kita gak tau. Perempuan yang sedang saya temui. Ketemu bokapnya. Oh. Dalam kondisi seperti itu kan. Gua panik dong. Anjing gua gimana nih waktu kenalan. Halo om Marlo. Terus dia kenalin nama juga kan. Kita berdua sama-sama germet. Oh. Oh jadi satu frekuensi. Satu frekuensi kayak gitu. Oh yaudah gak apa-apa. Orang pas itu bokapnya cuma bilang. Jagain anak om ya. Iya terus gua ngomong ke ceweknya. Gimana gua bisa jagain lu anjing. Nah itu hari paling aneh sih. Ada satu lagi juga. Apa tuh? Yang bokap gua nelpon. Wah. Apa apa. Jadi ada ritual. Faldi itu. Setiap subuh. Setiap azan. Setiap azan. Subuh kan. Subuh, maghrib. Apapun itu. Bokapnya selalu nelpon. Cuma ngomong gini. Sholat, 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 sholat. Disimatin. Iya. Kita lagi di boiler room kan. Serius. Itu sampe pagi tuh yang namanya sampe matahari. Namanya matahari tuh. Faldi ditelepon tiba-tiba. Lagi dang, cedang, cedung, cedang. Terus ditelepon sama bapaknya. Sholat, sholat. Terus Faldi cuma ngomong gini. Iya, iya ini lagi dimosholat. Nih gak denger lagi azan. Dar, 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 dar. Subuh. Terus gua bilang. Wah gua gelo nih. Gua matiin aja deh langsung. Ujungnya ditanya. Apa? Kok azannya gitu? Iya. Ini orang ngasal banget. Dia kayak lagi udah. Bodo amat. Iya gila gini. Halo iya, iya sholat iya. Nih gak denger nih azan. Deng, cedang, 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 cedang. Oh yaudah, yaudah. Ngaco, ngaco, ngaco. Udah, udah, udah. Itu hari tane banget sih. Tapi abis itu berapa lama disana? Berapa lama ya? Seminggu ya? Lima hari. Itu cuma buat nonton Boleh Lelum Doa? Enggak. Kita emang mau liburan. Tapi selama seminggu. Gak ada hari yang sadar. Gak ada hari yang sadar. Gak pernah ke pantai. Gak pernah ke pantai. Bener. Gak, kebetulan kalau gue bangunnya jam 11 udah bangun. Oh iya makan gak? Iya. Karena gue pake begit. Oh aku lapar, aku ingin makan. Makan, balik tidur lagi. Gak kayak gitu. Dan cuma kita kayak, oh kita malam ini dugum dimana? Kita malam ini mabuk dimana? Kita dimana? Oh yaudah. Oh gitu doang ya? Jadi ibaratnya rutinitas di Jakarta dipenai naik ke Bali. Iya, iya. Cuma tempatnya doang. Kalau ditanya, lupa deh di Bali kemana aja? Vila. Dia di vila doang? Vila, ada botol, bla bla bla. Udah kita gini gak? Bebanya. Terus sampai ada yang nanya, Woy besok kita minum lagi. Enggak, enggak. Besok istirahat. Besok istirahat. Besok kita ke pantai. Minum lagi. Ini akhirnya kita ke pantai. Dari tujuh hari kita di sana. Lima. Oh dari lima hari kita di sana. Kita ke pantai satu jam terakhir sebelum flight pulang. Pantainya buat ngapain? Kelap lanca. Buka bir. Nunggu flight. Kapan ya kita? Udah cabut gak ya? Ich geng sekali kalian ya. Pokoknya kita udah siapin uang. Misalkan uangnya ada 10 juta nih. Udah itu kita potong. Ini 2 juta buat hari pertama. 3 juta hari kedua. Eh mau pecahnya di boiler kan? Boiler 5 juta. Aduh. Syabi banget. Masa lalu. Masa lalu. Sekarang gak bisa. Sekarang udah, Sekarang masih sering nongkong kah? Atau udah jarang? Kebetulan akhir-akhir ini lagi jarang. Kenapa? Karena kan ya kalian sibuk. Punya kesibukannya. Covid. Covid juga. Saya juga. Ada juga. Iya. Tapi pernah gak sih kalian bantem? Atau kayak selek-selekan deh? Engga. Engga pernah. Kalau gak kayak gebet cewek yang sama terus selek, bantem gitu. Oh gak pernah. Engga. Tonjok-tonjokan? Sering. Ah serius? Ampe banting-bantingan smackdown? Iya. Oh. Smackdown kita sama RKO. Eddie Green. Eddie Green. Pasti dia doang yang kena. Gua balik selalu tag team soalnya. Gua balik selalu tag team. Engga tapi seumur-umur kita gak pernah. Gak pernah berantem. Selek pun gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Bacatan di chat pun gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Kita manggil aja udah kasar gitu. Itu udah se-thick itu. Ya hancur se-thick. Kadang kalau kita masih jauh kayak belum ngelongkrong sebulan terus chat cuma ketawa doang bisa tuh. Bisa. Kalian fake ya? Jadi kita kan punya grup nih. Kita udah gak pernah ngobrol sebulan. Tiba-tiba ada yang ngiletuk. WK, WK, WK. Semuanya ketawa langsung. Gak jelas. Apa nanya? Gini abis WK, WK, WK. Dan kita bertiga ketawa. Ngomongin apa sih? Gak tau. Gak ada ayo. Padahal gak tau tujuan. Gak ada. Ayo dulu aja ya? Ayo dulu aja. Tapi jadi? Gak ada. Malah yang kalau planning kayak misalkan. Eh minggu depan kita kesini yuk. Gak ada. Gak bisa. Kita gak ber planning. Kayak. Ayo ngopi yuk besok. Gak bisa. Si ngopi. Si ngopi. Kita keluar kan udah atas jam 8 mulu bos. Si bisa tuh keluar sore. Gak ada. Gak bisa. 8 pagi makan bubul. Iya. Soalnya belum tidur. Biasanya pencetus buat paginya siapa? Misalnya eh ayo pergi yuk. Nah kemananya siapa? Kalau misalkan yang kayak ayo pergi yuk. Pasti mereka berdua. Iya. Cuman mereka berdua. Gue ngikut. Cuman kadang kalau misalkan nih yaudah. Kalau Valdi go, go, go gitu. Kadang gue juga yang membuat kayak ayo yaudah yuk pergi. Tapi ya sama-sama aja sih sebenernya semuanya. Kemananya siapa? Kan misalnya ayo nih semua nih. Oh kalau kemananya pasti parlo nyuruh gue. Cek coba story. Gue cek story. Cewek yang ada dimana. Kita langsung mulai. Gue lagi pengen ketemu nak patra nih. Dicariin nanti. Walaupun padahal gak kenal. Dia mucikari soalnya kak. Oh dia gak kenal. Mucikari ya. Gue tuh kadang ya emang gak kenal aja. Cuman kayak gue tau dia. Tau ya. Tau dia terus kayak disini nih. Kita cuma sebatas kayak memandang. Iya bener. Oh tapi gak sapa. Enggak. Gak kenal. Kita kan tiga cowok penakut. Gini misalkan. Misalkan ada yang terkenal kan. Misalkan kayak Tere gitu kan. Iya. Tahel Teresia gitu. Kan dia terkenal tuh. Lewat. Tere. Terus dia kesana. Tere. Udah gitu. Pas mau nyapa. Enggak. Terus gini. Sapa kali ya? Enggak. Kita minum aja. Iya minum. Di bar ketawa. Nah ini nih. Gue cerita lagi nih. Ngomongin soal bar. Ini nih dua orang mulutnya ke setan. Kenapa lo? Mulutnya tuh gak dikontrol aja kalo ngomong. Gue gak ngerti. Contohnya. Contohnya. Contoh apa Val. Lo deh. Lo kan paling ngasal nih mulutnya. Nganjing. Lo jangan blobongnya lo. Gak bisa nih ngeliat orang jelek ya. Gue ngerti nih. Val itu kalo udah liat orang jelek. Buset dah dikata-katanya. Tapi katanya ngomongin gede. Misalnya ada yang lewat nih. Lo lo liat lo. Mungkin penyok. Padahal kepala ya sendiri penyok. Iya anjing. Tapi pernah gak dilabrak? Dilabrak onjolnya gak pernah. Cuman kan kadang gue pake ada kode. Iya. Ada kita ada bahasa kodenya. Di lift. Di lift. Misalkan gini. Misalkan kita lagi masuk lift nih. Masuk lift untuk ke suatu tempat itu. Oke. Masuk lift barengan sama orang. Orang-orang aneh. Ada orang-orang aneh. Misalnya satu orang ya. Si cocok mukanya dengan sepatu yang dia pake. Contoh lah dia lagi pake sepatu Air Jordan. Air Jordan. Tapi mukanya Air Comber. Gue langsung tiba-tiba langsung ngomong aja. Eh lo semalam nonton komeng gak? Gucu banget kan. Ingat kan. Gue langsung ngasih. Ingat kan yang komeng pake sepatu Air Jordan. Di lift anjing bayangin. Misalkan ya gini-gini. Ada tiga cewek. Terus yang satu misalkan pake baju. Bajunya apa? Ijo-Ijo Stabilo. Iya. Pali mulutnya langsung gini. Eh nonton gak tukul lo kemarin. Kenapa? Itu main futsal di rumput ijo. Tapi itu masalah kan lift ya. Iya. Jadi kalo kita nahan mau ketau gak enak gitu. Gue baca udah kelihatannya tata. Cuman kan kalo misalkan gue. Sewaktu-waktu misalkan. Lo ngomongin gue. Eh gue ngomongin tukul. Emang lo tukul? Bukan. Bapak lo tukul? Bukan. Ya kenapa lo harus marah ya. Iya kan. Bener dari arah masuk ya. Tapi sekarang gak langsung kan kayak. Kayaknya ngomongin. Hai juga lo. Emang nih mulut-mulut Jahanam nih dua orang. Lo. Lo juga sama. Iya sih. Gue misalnya ngikut hahaha. Gue gak ngatain orang. Tapi lo. Kalo menurut lo nih sekarang lo. Kenangan terindah lo sama mereka berdua itu dimana? Apa sama juga di Bali? Kalo selain itu apa? Kenangan terindah. Ah terburuk semua orangnya. Apalagi nih. Halloween. Nah. Hahaha. Certain tuh. Saya boleh cerita gak? Boleh. Boleh. Pada saat itu. Mereka masih under pressure juga. Datang ke acara Halloween. Gimana? 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 Kemang apa namanya? Kemang Icon. The Edge. Ya The Edge. Emang Icon? Kemang Icon. Gak tau gue Kemang Icon. Ada The Edge namanya. Iya. Gue bener kan kamera kesitu. Bener. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak. Soalnya kan anaknya kan gak bisa tuh kalo misalnya ada acara dikit. Kita pokoknya harus ada. Iya, iya. Walaupun juga yaa. Minum doa. Ada juga yang ngeliat kita. Gak, 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 gira. Jadi kita tuh sebenernah inti dari kita pergi. Kita pengen main bertiga sambil ngomongin orang. Betul. Jadi bukan buat kenalan, bukan buat cewek, bukan buat nongkrong sama orang lain. Gak, kita main bertiga. Tapi biasanya kalo kita bertiga ngomongin orangnya gak ada visualnya. Betul. Tapi tetep ngomongin orang. Lebih enak kalo Valdi bisa kayak, Oh lo liat kanan, lo liat kanan. Gak, enak banget. Cerita lagi. Jadi waktu itu mereka lagi under pressure gitu kan. Terus tiba-tiba yaudah nih kita ceritain emang dulu nih. Wah itu dari berangkat deh. Dari banget. Oh banyak banget nih cerita-cerita seliunya nih. Dari berangkat. Lo gua agak gelupa dah lo. Aduh bahaya nih sih. Tapi lo kayaknya lebih seru lo deh ngomong. Nah ya ya. Ketir sampe nah. Karena sama lo yang bisa filter. Iya itu. Iya bener bener. Lo kan nanti kalo ngomong tiba-tiba gitu kan bahaya. Nah itu dia. Under pressure. Under pressure. Udah kan. Kita pokoknya di mobil. Di mobil. Markir. Kita ke atas. Nah di hari itu. Kita tuh gak pernah ngikutin tren-tren. Mau acaranya Halloween. Mau bajunya putih only. Kita suka-suka kita lah. Kita mau pake apa gitu. Makanya di Halloween lu jadi apa ya? Jadi gue ya. Jadi orang brengsek ya. Udah pokoknya kita gak dress up dong. Kita gak siap gitu. Apadanya. Iya. Tapi kita pengen. Pengen aja gitu kan. Ngeliat-ngeliat cewek lucu pake suster-suster gitu kan. Iya kan. Atau di borgo-borgo. Fantasi kita udah liar pokoknya. Udah nih. Kita dateng The Edge. Under pressure. Apa ya. Yang gue berantem sama Ali apa ya. Yang disuruh buka minumnya terus gue marah. Kenapa ya. Kenapa sih. Pokoknya dia bawel banget. Dia bawel. Dia bawel. Gue pokoknya gini. Jadi. 70% gue gak sadar apa yang terjadi. Betul sekali. Kalian gak sadar. Iya. Cuman yang paling gak sadar mereka berdua. Oke. Pokoknya ini dua ilang. Iya. Ini dua ilang. Gue gak tau Faldi dimana. Gue gak tau baca dimana. Gue sendirian duduk. Oke. Sendirian duduk terus kan. You know bro. Ya I know. I'm hallucinating shit bro. Jadi gue. Hanying gue lagi kenceng-kenceng ini bro. Terus. Kan nih. Bayangin nih misalnya table kita nih. Terus waktu kayak agak mulai sadar. Gue nengok kok gak ada orang duduk. Gitu kan. Gue gak tau nih gue halo apa nih bener ngering duduk. Udah diem-diem terus gue nengok kiri gue. Sah. Ada cowok. Gak pake baju. Pake saya. Pake saipora hitam. Itu di detik itu gue ngomong ke dia. Eh kalau lu mau ambil nyawa gue ambil sekarang dah. Demi apa lu ngomong? Sumpah. Itu gue udah pikir itu dajal dateng. Gue udah kayak. Ah anjing matinya disini kan lucu sih. Terus dia tiba. Liat. Cong. Terus dia ngomong. Lucu juga ya lo. Anjing orangnya. Gue lebih takut lagi abis itu. Baru gue empe teriak. Teriak falcil. Akhirnya mereka ketemu. Akhirnya gue gak tau. Lu kayaknya depan DJ deh. Gue selalu kan. Bacil kemana? Ah. Ah. Bacil pada saat itu ketemu mentonnya. Lagi. Saya digentayangin. Ketemu mulu ya Cil ya. Iya. Saya juga gak tau kenapa bisa. Itu. Tapi menurut gue itu kita lucu banget sih. Kita ketawanya tuh udah kayak. Gak tau deh. Gue tuh capek aja ketawa. Di hari itu. Pusing ya. Ampe pusing ya. Ampe sekarang pusing. Iya. Tiap kali. Tiap kali ngomong itu tuh. Anjing didatengin dajal. Dipanggang. Dia doang nih. Belum kena nih. Tapi pernah gak. Lu pada nongkrong. Tanpa alkohol. Pernah. Ketemuan lu. Pernah. Oh pernah. Jarang. Tapi pernah. Tapi pernah. Ya kalau misalkan kayak ke apart lo. Iya. Kita jarang. Goblok banget lah. Enggak. Kita. Makan doang. Makan sering. Makan balik. Atau enggak nongkrong dimana ngomongin orang. Cuman itu kayak. Kalau enggak kita ngerapin apartemennya Marlo. Lipet-lipet daju. Iya. Baik banget. Tapi itu 1 banding 99%. Iya. Enggak biasa tuh kalau. Jaman-jamannya gue tinggal sendiri. Masih tinggal sendiri sih. Foyorinfo ya. Hampir salah ngomong. Hahaha. Awal-awal. Gue si balik. Enggak sendiri kan. Mereka tuh suka main. Oke. Jadi gini. Kita punya masing-masing kerjaan. Oke. Gue kerjaannya ngeluh sama lapar. Oke. Cil. Bikinin mie goreng. Karena gue gak bisa bikin mie goreng. Bacil koki. Bacil koki. Gue buatin lah. Dia bagian ngabisin semuanya. Enak ya. Dan gak mau nyuci. Dan gak mau nyuci. Hahaha. Bacil udah masak. Nyuci. Ngepel. Beresin baju gue. Oh enak deh pokoknya. Terus apa? Gunanya lu apa Val? Gunanya gue cuma tidur. Hahaha. Iya. Dan makan. Dan tidurnya gak pake telana. Hahaha. Waduh adem lu. Jadi emang kebiasaan gue kak. Gue. Dia gak. Jadi rumah juga kayak gitu. Apa di apartemen dia juga. Mau diok gitu. Lu bawa temen lu juga pernah kan? Pernah. Iya bawa ceweknya. Hahaha. Baru kenal. Baru kenal. Jadi gini. Gue sama Valdi. Kita udah di apart. Terus Bacil bilang lu gue di bawah. Gue bilang udah naik kecil. Buka pintu. Gue kenalan dong. Halo Marlo. Gitu kan. Oh pacar barunya duduknya duduk. Valdi lagi dalam gitu kan. Terus gue ternyata. Val keluar Val. Udah pake kancut. Nape. Oh lu cowok cewek barunya Bacil ya. Hahaha. Anjing langsung ngebat. Anjing. Gue langsung ngebayangin. Itu di momen itu ceweknya. Bangsat nih ogre dari mana. Hahaha. Hahaha. Serem banget. Wah. Wah. Anjing juga. Iya kebiasaan sih Kak. Kebiasaan. Tapi sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Hahaha. Sebenernya kalo disini saya boleh buka cana. Saya akan buka cana. Jangan. Jangan. Tapi kebiasaan lu tuh buruk ya. Iya Pau. Sampai juga orang Indonesia. Habitnya kan buruk semua. Oh. Gak boleh gitu. Gitu ya. Oke oke. Suka anda. Nih. Kalo lagi nongkong tanpa alkohol. Biasanya ngobrolin apa? Cewek. Cewek. Selain cewek. Cewek. Ngobrolin cewek, 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 cewek. Orang jelek. Orang jelek. Soalnya ada aja yang lewat tuh. Pasti ada aja. Iya iya. Buka IG gitu ya. Gak usah kayak. Tapi udah lewat. Tapi gak usah. Kita lagi ngobrol. Eh lu gimana? Eh masalah gini-gini. Ada yang lewat. Gimana gue gak mau ketawa. Orang ngomong kayak gitu. Gak tau ya kita berikan tapi kupingnya peka banget ya. Benar. Selalu. Jadi kayak misalnya lagi ngobrol serius. Ada aja suaranya dari sana. Eh kemarin yang gue cept ya. Kita kayak. Itu dimaksudnya. Terus kita ngomongin. Eh kenapa mereka berantem atau gimana ya. Langsung pindah ke mereka gitu. Tapi orang jelek paling parah sih. Orang jelek paling parah. Kita gak tahan ya liat orang jelek ya. Gue masih inget ketika. Apa tuh? Suatu bar terus tiba-tiba. Pokoknya nih judul lagunya tuh bukan Oasis. Terus dia bilang. Oh ini lagu kesekohan gue namanya. Nama bandnya Oasis. Padahal sama bukaan. Oh salah lagu ya. Itu kita ngomongin. Atau kan kita sering banget. Kalau lagi nongkrong kan. Biasanya di Duck Down. Karaoke Night. Gitu kan. Terus. Kita kan rock and roll banget kan. Iya. Cici mata. Biasanya ada nih yang nyanyi-nyanyi. Tapi gak tau lirik ya kan. Iya. And after all. Ganti gue ngerti. Wah itu tuh. Faldi tuh kalau udah. Kan Faldi namanya kalau udah mabok ya. Iya. Diketahui depan mukanya. Gak tau liriknya ya. Gak tau nyanyi. Hahaha. Lu pernah ditonjok gak sih Paul? Nah. Alhamdulillah. Sampai sekarang belum. Belum. Tapi mau. Tapi akan. Gak tau. Jangan sampe. Jangan sampe dong. Kan gak seru ya. Tapi kan di antara ketiga ketiga. Dia yang paling. Bakal berantem gak sih? Engga gak bakal sih. Soalnya kita bakal maju. Iya bener. Iya bener. Soalnya gue. Dia tuh likable banget gak bisa di. Iya sih. Apapain. Soalnya gue. Mungkin. Apa namanya. Tidak mau mancing gitu ya. Tapi lu anjing kan. Hahaha. Iya. Ngomborin. Lu anjing. Tapi dia tuh biasa. Dia yang nyalain lilin. Kita yang liatin lilinnya. Gitu. Jadi dia yang udah mulai sesuatu. Saya cabut. Jadi gue sama dia yang kenar. Berarti udah makan. Pake kancut doang. Tidak doang. Nyari masalah. Iya. Dia yang nyari. Kita yang kelarin. Hahaha. Apa hal yang. Sifat dari Marlo. Yang lu suka. Dari bacil dulu gantian. Oke. Nah ini udah. Balik lagi. Iya. Yang lu suka. Apakah positif vibenya lah. Apakah bacot komitmen. Tanpa baca. Hahaha. Atau apa. Seneng ya. Seneng ya. Aku juga seneng. Hahaha. Apa. Apa hal positifnya. Tapi gue waktu punya pacar yang. Yang dulu. Setia kan gue. Setia. Setia. Boong anjing. Setia. 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 Tapi bener kok. Pada saat itu dia setia. Soalnya once gue ketemu Ammarlo di dunia malam. Pasti salah sama dia. Iya. Iya. Gue cewe gue. Terus gue dengan hatanya. Wal. Cewe gue. Ya. Tau gak Val kenapa. Kenapa tuh. Halnya cewenya posesif. Hahaha. Aku suka ini. Gue udah boleh jujur belum sih. Boleh. Boleh. Gue gak pernah ngajak. Dia yang minta ikut. Kalau gue tolak. Gue tolak. Aku setau. Enak ya ternyata ya. Seru ya. Terus tau begini. Ngomongin mantan posesif. Si Kacil. Si Kacil. Cerita kita Cil. Wah. Itu lho Val. Cerita gue Bacil. Ulang tahun dia. Coba Cil. Cerita Cil. Suatu malam gue dijemput. Hmm. Diulang tahun gue. Wah. Seneng dong. Kita ke suatu klub. Hmm. Di daerah SCBD. Sudah. Berdua. Sabi banget tuh. Berdua. Mantep gila. Soalnya. Pacaran. Ah iya iya iya. Jadi gue Bacil lang berdua. Oke. Bet 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 bet. Maboklah kita berdua. Hmm. Tiba-tiba Marlo nyetir lah. Tanpa gue sadarin. Terus. Saya juga tidak sadar. Tidak sadar kan. Saya buka pintu. Anda masih lurusan. Tidak. 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 Terus. Saya pikir. Untung masih ada. Terus. Terus. Dia nganterin gue kan. Iya. Ke tempat biasa dia jemput gue. Iya. Oh di KPN. Di KPN. Bangker. Dapan bangker. Dapan bangker. Dapan bangker. Dapan bangker. Dapan bangker. Dapan bangker. Itu tuh kan. Terus. Tidur lah kita. Tidur sebentar. Di mobil. Di mobil. Ngobrol dikit. Kita udah hacep banget hacep. Kok bisa sampai gini. Obrol lontar akhir kita. Pacil nanya. Lah lo. Kok kita bisa disini. Lah Cil gue gatau. Terus gue di tempat setirkan. Lalu nyetir. Lah iya. Goblok. Terus udah gue bilang. Cil. Gue gak bisa pulang sih kalo kayak gini. Tidur dulu bentar kali ya. Gue merap bentar deh ya. Ntar agak subuhan gue balik. Tidur aja di mobil nih. Bedo kayak mesum. Iya. Tapi itu bedo udah terkapar. Terkapar sekali. Iya. Tiba-tiba. Gue liat dari kejauhan. Ih. Putih nih. Hahaha. Pajero nih. Pajero nih. Gue tau. Ben. Hmm. Gue pulang ya. Gue sadar. Sadar dia sadar. Langsung melek ya. Langsung melek. Ben. Gue pulang ya. Kenapa? Karena akan ada pelang dunia ketiga. Betul. Disitu. Ini orang MT banget sih. Kenapa lo? MT banget. Kenapa lo? Mantan gue dateng. Gue gak tau gimana dia tau gue disitu. Tapi dia dateng. Find phone lo. Jam setengah 6 pagi. Betul. Anjing. Lo bayangnya setengah 6. Untung ada gue disitu. Kaca gue diketok. Tang, tang, tang. Hmm. Gue, gue masih setengah sadar kan. Gue nengok. Lah anjing. Jadi gue. Nengok kiri. Bacil gue udah berdiri. Hahaha. Gak siap-siap ya. Bacil posisinya udah kayak gini nih. Kan dia bawa tas. Nah. Amat tasnya. Hahaha. Anjing. Anjing. Tapi gak ada kata-kata ya. Gak ada. Dia gak ngomong apa-apa. Gue cabut ya. Dia cuman ngomong gitu. Thank you. Gak. Cabut. Dia cabut pintunya gak ditutup. Oh supaya. Lantan gue langsung masuk. Terus gue pake pamit. Balik ya. Hahaha. Wah itu yang saya dari namanya di kadar alkohol tinggi. Uh pressure. Langsung. Halo. Kenapa? Kamu mabok? Gak. Masa mabok sih? Itu lipstick siapa mana? Hahaha. Enggak. Betulnya itu si Minion anjing juga ya. Emang Minion goblok nih orang ini. Apapun. Gila dia mt bat. Ditinggal gue sadadanya. Berarti kalo yang paling cepu siapa? Gak ada. Cepu sih gak ada sih. Gak ada ya. Cepu gak ada. Kita sinkron. Cuman di hari itu ya. Karena mungkin menurut gue di hari itu. Dia lagi kondisi seperti itu. Dia gak bisa bantuin gue. Iya. Dari pada dia salah juga. Iya dari pada dia salah ngomong. Iya iya iya. Udah mendingan dia ninggalin gue sama ngentut lu. Hahaha. Gue ngomong apa ya? Berantemnya lama tuh. Menurut gue aja gue mau ngomongnya berapa lama lu ya? Sampai besokannya kan ya? Seminggu, dua minggu kali ya anjing didimin. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa dia jadi posesif loh. Enggak juga. Gak agak anjing. Oh emang dari sananya ya? Karena posesif itu adalah darah. Yang sudah dilahirkan dari lahir. Apaan sih lu anjing? Bener. Iya pak. Iya kalau orang posesif itu. Emang watak udah dari lahir. Gak bisa diganggu-gugat. Gak bisa diganggu-gugat. Yang namanya posesif. Pasti posesif. Mau dia berubah. Iya dua minggu. Abis itu juga posesif lagi. Iya sih. Tapi lu pernah diposesifin? Pernah. Oh. Aku menyentuh titik soft. Alalala. Lima tahun. Marno berapa? Empat. Ada yang lebih tahi lagi. Gak sedih. Tapi bacir pernah? Kalau bacir enggak. Kalau bacir itu kan bukan per tahun. Apa? Per semester. Oh ada masanya ya? Itu diposesifin bukan sama satu cewek. Betul. Beberapa? Sekaligus? Oh. Kan bacir kan kecil. Iya. Colector. Betul. Itu kan dulu. Sekarang udah setia. Setia. Bacir tapi maksudnya. Setiap kali bacir punya pacar setia. Pastilah harus. Kalau enggak temennya banyak. Iya. Kan kayak Marlo. Kok kayak gue lagi? Kan Marlo juga setia. Sampai ketahuan. Mau harapan lu kedepannya kayak gimana? Gak punya harapan. Gak punya pesan. Tapi. Maksudnya gue. Itu. Kita. Kita. Kita adalah tipikal. Pertemanan yang tidak harus update. Setiap harinya. Setiap minggunya gitu-gitu. Kita bisa tiga bulan. Gak ngobrol sama sekali. Ketika di jam. Empat pagi gue lagi kenapa-napa. Gue telepon. Dateng. Itu. Itu teman yang baik seperti itu. Itu menurut gue. Sahabat tuh bukan yang kalau lu. Apa ya. Ketiap hari ketemu. Senengnya doang. Apanya gitu-gitu. Menurut gue gak sih. Kan mereka udah ada. Berapa. 12 tahun, 13 tahun gitu kan. Barengan gitu. Jadi pasti kita udah tau inside and out. Udah tau nih misalkan. Kita tuh. Pak udah sama-sama tau lah. Gue kalau lagi galau kayak gimana. Valdi kalau lagi galau gimana dia. Kalau lagi galau gimana. Ada fase dimana namanya bacil ilang. Itu udah biasa banget. Betul. Kayak sekarang. Kayak sekarang. Gue di rumah doang. Di rumah siapa? Di rumah doang. Gue punya sama siapa? Kayak gitu-gitu. Tapi yaudah. Maksud gue pertemanan yang baik dan benar. Menurut gue seperti kayak kita. Gak harus ketemu terus. Gak harus update terus. Gak harus cerita terus gitu loh. Tapi ketika dibutuhkan. Ada lah. Ada waktunya main lah pokoknya kita tuh. Tapi pernah gak. Pas ada seseorang dari kalian. Butuh. Kalian lagi sibuk. Ya ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya gak masalah. Ya udah. Kita ya udah aja. Oh baik ya. Biasanya ya udah lu kelar sibuk. Baru kita samperin. Aduh gue gak bisa nih. Gue udah kerja sampe jam 7. Ntar jam 8 deh gue sana. Yang penting dikabarin aja. Kalau emang gak bisa. Gue biasa kayak gitu. Jangan gak bisa. Gue biasa kayak gitu. Gue bisa. Dinas nih. Gue paling dinas sampe jam segini. Paling gue nyusul. Iya. Oh pake sekarang pake kalimat dinas ya. Dinas. Gitu. Anjing juga. Kalau kita. Iya iya iya. Selalu ada waktu mah pasti. 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 Sebisa mungkin sih. Soalnya kita kalo ketemu tiap hari enak juga. Iya bener. Soalnya ketemunya ya. Kita-kita lagi. Iya bener. Ngomongin apa? Itu-itu lagi. Kenapa kita punya jarak. Biar gosipnya udah dibuild banyak. Betul. Waktu ketemu. Lu tau gak ini lu tau gak. Iya cintanya panjang ya. Iya kan seru kalo kayak gitu kan anjing. Di episode ini akhirnya kebuka juga aslinya malo. Emang bengsek tetep kan kayak. Kayak biasanya. Gini loh gini loh. Apa tuh apa tuh. Cowok tuh bisa berubah. Bener. Gue berubah. Lebih berengsek. Tapi berubah kan. Berubah. Berubah berubah. Cuma dalam berubahnya itu gak harus buruk. Pasti ada baiknya juga. Dan kebetulan. Baiknya juga banyak. Coba contohin. Lebih dewasa. Maru lebih dewasa. Terus. Lebih apa namanya. Menerima kalo yaudah. Kalo emang tidak bisa dipaksakan. Ya udah. Begitu kejadiannya. Gue gak harus memaksakan kendak. Keren dan lu. Terus. Moranya seperti itu. Ya maya nambah dua. Gantawa puji gue anjing. Coba enggak. Kalo bacil jeleknya yang Maru harusnya bisa dirubah. Tapi belum dirubah. Apacil. Udah menurut gue semuanya. Ah lu bocot banget sih lanjing lu. Udah kemudian. Masih dikit-dikit lagi loh. Dikit lagi. Dikit ya. Dikit lagi. Udah mau bangun pagi. Terpaksa. Belom tidur. Atau udah diteror. Tau dong. Ada tuntutan. Tuntutan. Bangun. Tuntungnya dia udah mau minum air putih. Ah. Itu gue juga setuju tuh. Betul. Udah minum air putih. Sedikit alkohol. Iya. Gak apa-apa. Gue udah gak minum bro. Oh kenapa loh. Lagi puasa. Kirain belum aus. Tapi kalo ada malah minum. Gak ada terus kita. Cok lu. Selasa bro. Ih lucu sih. Besok gue Eiffel lagi. Eh lagi live ini anjing. Gue masih punya tiga blot sih. Yuk. Gue nganggap gitu. Gak usah di ngertiin gak. Dinikmatin. Gue ikutan ketawa aja dah. Tapi minuman kalo kalian nongkrong balang itu minuman yang wajib apa? Jack Daniels. Itu kan. Anjing keren banget kalian kompak. Atau Jagger. Iya udah. Kita ada dua pilihan. Kayak kalo ada yang ngerasa lagi batuk minum obat batuk. Jagger tuh. Kayak O.B.H. You know man. Iya betul. O.B.H. O.B.H. jadi O.M.G. gue pusing. Gila-gila. Tapi. Apa? Jack D ya. Tapi kalo Kapten Morgan juga kita sikat ya. Betul sekali. Udah pernah nyoba Kapten Morgan? Oh kalo ada saya mau. Disponsori nanti. Disponsori nanti insya Allah. Insya Allah. Hai kembali lagi bersama saya di Seruput Nendang season 3. Ya pada episode kali ini saya akan menjadi host anda. Marlo Ernesto. Dan. Saya kedatangan dua narasumber terpercaya. Sumber-sumber terpercaya. Yang bisa diandalkan. Segala informasi valid akan keluar dari mulut mereka. Kita sambut teman-teman karama. Reva dan Erin. Jadi selamat datang di Seruput Nendang. Saya hari ini akan mewawancarai kalian bertiga. Mati gue. Ini adalah Judgment Day. Baik sebelumnya boleh diperkenalkan masing-masing. Mulai dari Reva. Boleh. Namanya siapa. Kerjanya apa. Sama rasnya apa. Gak apa-apa. Supaya orang-orang tau siapa tau. Ini Batak ya Reva. Gak ada yang tau gitu kan. Gak ada deketan kalo gak. Deketan. Gue Reva. Teman-nya Rama. Malah teman-nya Harlo. Deketan lagi pak. Ampe kena bibir pak. Buset. Gak apa-apa. Agama segini nih. Oh oke. Gue kerja kantoran. Gak usah stay cool pak. Ya gue emang stay cool pak. Hancur. Tau gak namanya stay cool. Baru kawin. Kasih lihat. Kasih lihat pak. Kasih lihat pak. Oh. Anjing. Gak ada tapi. Sorry ya maya. Bacap. Lanjut. Oh ya gue Cina. Santai aja dong. Semua yang tau. Serius. Silahkan Erin. Erin Cina. Bukan. Dari nama pekerjaan dulu. Oh nama. Nabila 13 tahun Angola. 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 Kucing. Nabila 13 tahun. Nabila 13 tahun Angola. Nggak nih kita ngomongin umur bukan sisarin. Ayo. Coy. 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 Erin. 29 tahun. Pekerjaannya. Menyenangkan hatimu. Jiji banget anjil. Najis banget pak. Kak boleh suruh temen lu gak godein gue gak? Boleh boleh. Gue udah mulai takut. Erin. Ssst. Kalau Reva gak apa-apa. Erin jangan. Takut. Iya. Oke. Kalian ini berdua udah berapa lama temenan lama karama. Nama gue lama. Enggak lu gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya. Males. Uh. Santai aja dong. Dari hati kayaknya. Berapa lama temenan. Gue dari tahun berapa ya. 2008. Waktu lama itu gak naik kelas. Enggak salah. Lu emang anjing lu. Yang ditangga dia nangis gara-gara ibu dateng. Dia nangis ditangga karena ibu dateng. Ibu dateng. Terus dia dinyatakan gak naik kelas. Ambil apot. Iya ambil apot. Gak naik kelas. Lu tai lu ya. Sumpah. Badan segede. Dia kan paling gede di angkatan. Angkatan. Nangis. Yaudah sih emang gue gak punya hati. Jing. Tapi kan kelihatannya kayak kuat gitu tapi. Badan gede tapi nangis. Tuh. Don't book by cover. Eh. Salah. Kalau Erin berapa lama sama? Baru 5 menit yang lalu sih. Kayak pura-pura aja jadi temen biar lama. Kelihatan banyak sama. Banyak-banyak temen ya. Padahal temen aja cuma lu. Oh ini temen lu. Iya. Ada gelandangan kayak. Mbak. Terus kita kasih baju orang gitu. Iya. Napi. Di bahan. Oh Napi. Baru lapas baru keluar. Abis bunuh mantan. Mantannya siapa tuh? Kiki. Oh Kiki. Iya. Nah kebetulan hari ini Kiki gak dateng. Karena Erin mantannya. Dia tau kita mau cinta sama Erin. Langsung covid. Hehehe. Engga engga itu SMP. Oh SMP. Berapa hari? Lama ini pacaran sama Kiki? Oh masih sayang. Oh balikan. Tadi I love you. Iya. Kan I love you buat kesemuanya. Oh. Oh. Tadi Kiki I love you. Iya. Ke satu orang tuh. Kan nama Kiki bukan satu. Oh iya. Cepet tau Kiki Cowboy Junioran. Iya bener. Yuh. Iqbal. Oke berarti kita ngomongin soal Kak Rama nih ya. Jangan lo. Jangan lo. Lah jangan ya ini potes tentang elu. Jangan. Mau ngomongin apa aku mitos. Aduh. Ini lasting time. Ini kan kalian udah lama nih temenan sama Kak Rama. Berarti lu dari SMP. SMP. Lu dari. Sama deh kayaknya. SMP juga kan rumah. Oh iya rumah deket. Engga. Dari SD lo. Dari SD Kiki. SD Kiki. SMP kalian nih kan. Oh iya mereka kan di atas kita dulu. Iya kan gue gak naik ulas kan. Ini gak usah bahas gak naikmu lu. Oh kenal lah karena gak naik. Pakai. Buset. Berarti karena gak naik ini ya. A blessing in disguise. Betul. Kalian dipertemukan menjadi ketemenan. Kalau ditanya. First impression. Waktu Nat Karama. Itu bagaimana? Wah gue takut sih lo. Takut? Kan dia senior tuh. Bodang gede ya kan. Terus. Gak naik. Gak naik. Terus di kelas tuh paling stay cool gitu loh. Oh tetap aja walaupun dia vetter kan tetap senior ya. Kayak gue harus menghormati. Udah gak usah bahas-bahas gak naik mulu. Oh iya. Gini kita perjelasin lah. Oh iya. Takut karena dia senior. Kalau lo Rin? Kak. Kalau gue cupu. Hah? Karena badan gede. Nangis. Bangsat tuh ya. Iya. Kayak. Keliatannya nih. Wah gila badannya gede ya kan. Tapi kan semuanya pernah nangis. Ya pernah. Tapi kan gak karena naik kelas dan ibunya. Kak gak usah langsung defensive. Ini first impression. Santai aja. Masih panjang kan durasinya kan. Iya masih panjang durasinya. Mati nih gue. Dulu kan dia gak gini kan. Dulu gendut. Terus udah gitu rambutnya keriwil-keriwil gitu kan. Kayak. Masih culun gitu ya. Cupu banget. Cewe aja. Cewe aja kan. Oh iya. Iya. Cewe. Satu. Tau gak perempuan pertama yang ditaksir Karamo? Oh inget. Oh. Oh. Gue nanya. Gue gak tau soal live love. Lo belum tau ya? Gue belum tau. Lupa. Satu, dua, tiga. Tidak? Enggak. 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 Kenapa tadi? Enggak. Oh oke. Iya. Jadi gimana first impression. Eh. First impression. Cewek pertama. Cewek pertama Karamo. Waktu dia jatuh cinta kan berarti kalian sebagai temennya witness. Melihat. Hmm. Bagaimana dia saltingnya, mendekatkannya, kabur kalau ketemu di tangganya. Enggak. Hahaha. Iya kan. Jadi gimana kalau menurut kalian perbedaan Karamo dari waktu SMP atau sekolah jatuh cinta sama sekarang bedanya apa? Enggak ada. Hahaha. Tetap cupu. Tetap cupu. Emang. Dia itu gak bisa deketin cewek. Harus cewek agresif ke dia. Ya iyalah. Oh. Kan kesetaraan gender loh. Tapi kok di tiktok lu viral. Hahaha. Lanjut. 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 Dia nyebelin ah. Ya viral nih ngomongnya. Hahaha. TikTok ya. Ada yang mau diklarifikasi kenapa anda tiba-tiba dihujat satu tiktok karena flirting katanya. Enggak jadinya itu temen gue gue kenal. Emang udah chattingan lama. Semuanya kan temen lu ya. Nah si. Kalau ketemu di jalan, ih gue kenal tuh temen gue. Dimana? Bumble. Hahaha. Hahaha. Doyan lu. Iyal. Oke. Iya. Jadi emang awalnya yang flirting duluan kalau diliat itu dia duluan. Tapi kan yang di screenshot cuma kolom gue yang flirting. Dan sebenernya emang kita becanda doang. Cuma yang komen itu serius banget hidupnya. Kalian becanda doang tapi kalau dikasih sesuatu juga gak nolak kan. Gak nolak kan. Oh. Hahaha. Gak tau. I don't know man. Cegukan ya. Iya. Gitu kan. Iya kasih minum. Oh minum. Sebenernya juga gak ada masalah kok. Oh settingan semuanya. Settingan emang. Supaya gue booming. Supaya lo booming gitu. Iya. Bener. Gue pun waktu nonton video Karama yang dihujat gitu di tiktok. Gue tau ini settingan. Karena perempuan bodoh mana yang mau manjat sosial sama orang gak terkenal. Itu dia. Itu dia. Iya. Lo kalau mau ngodain ngodain gue gitu. Yang udah centang. Iya kan. Ngodain Karama biar viral. Salah. Salah orang. Salah target anda gitu kan. Anjing gue. Udah kita jangan ngomong itu janjian lenceng. Ini karena kayak lagi ngomong pembahasan pertemanan. Oke first impression nya dari Reva. Menakutkan menyeramkan senior dari Erin Cupu. Kelanjutannya. Kok bisa temenan sepanjang ini? Selama ini emang kalian gak pernah berantem? Gimana nih? Gak pernah berantem sih Gita. Paling bacot-bacotan doang ya. Kapan gila gue gak pernah berantem? Oh kayak gitu. Selek-selek. Emang gini. Emang gini. Berarti Karama defensif ke semua orang ya. Nah dia itu umurnya berapa 30 tahun. Tapi dia itu ada anak umur 10 tahun yang terjebak dalam tubuh dia. Oh. Bocah. Oh. Bocil. Bocil. Kalo lu Fa, kenapa bisa temenan lama sama dia? Kasian lu gak ada temen. Fa! Gak ada temen jadi gue temenin. Gila lu! Coba temen lu dihitung. Gila udah kan? Gue doang. Bener sih, bener sih tapi ya. Sakit. Gak berdarah. Bener sih tapi gue lagi mikir. Gila gue bantuin. Kiki. Reva. Kiki. Reva. Fian. Ardi. Erin. Inge. Anggi. Anggi. Udah mentok. Iya, mentok kan? Gak ada temen kan? Eki. Eki. Adit. Adit. Jason. Jason. Janti. Maura. Apa tuh? Apa tuh? Menjadi kan kita ngomongin temen. Dita. Dita gitu kan. Nah. Kan Dita dulunya temen. Diem dulu mah lu ngomong. Oh iya iya iya. Iya kan Dita dulunya temen lagi. Nih, cinta pertama karama kan Dita. Berarti lu berdua melihat bagaimana pertama kali itu cinta yang sebegitunya. Betul. Kalo menurut gue salah. Cinta pertama dia bukan Dita. Diem Lin. Siapa cinta pertamanya? Ah mas Dita ya. Karena di pakarnya tang. Soalnya kita selalu bilang Dita adalah cinta pertama dia. Ternyata salah. Salah. Coba Erin. Kalo Dita itu pacar pertama. Pertama. Kalo cinta pertama adalah? Eh gue gatau siapa. Ibu. Ibu. Cinta pertama gue. Depannya J. Jason. Jason. Berinisial. Berinisial Jenar. Meninggalkan impression yang sebegitu besarnya. Satu sekolah tau dia suka? Kayaknya tau ya. Tau ya. Jenar tau dia suka? Tau. Tapi dia gak pernah mau. Kenapa gak pacaran? Gak bisa. 8 tahun loh. Kejalan-kejalan. Lu tau pertemuan pertama mereka dimana? Dimana? Aduh gue takut dipukul. Gak agak si menerin. Bebas. Anda bebas ngomong apa aja. Kita bertiga aja baru sini. Jadi kita kan geng nih. Cewek-cewek cowok-cowok. Oke. Yang cowok kerama. Kayak ayo lo pasti bisa. Lo harus ketemu Jenar nih. Aduh ntar gue dimarinya gak sama Jenar. Gak, gak, gak. Jenar. Ini SMP. SMP. Udah lama, udah lama. Cinta monyet. Iya. Yakin. 8 tahun monyet mana itu? Tidak. Tidak. Itu sahabatnya. Sudah sewindow. Wah. Itulah. Siapa? Lanjut. Oh ya terus udah gitu. Jadi dia kan cowok-cowok ke Rama gitu kan. Lu bisa, Mak. Lu bisa. Oke. Kita yang giniin Jenar. Ayo Je. Lu kita ketemuan di samping aula. Tau kan? Aula sekolah. Aula sekolah yang disana bambu dong berarti. Yang serem-serem creepy. Iya creepy, creepy gitu ya. Udah gitu udah nih. Lu tau mukanya Rama kayak gimana? Dia ngeliat setan sama ngeliat Jenar itu lebih pucat ngeliat Jenar. Keringat dingin pucat. Segede ini, segede. Eh dulu deh gak segede ini. Lah bukannya lu naksir? Itu sebenernya kalo gue tembak pasti jadian. Buss. Iya gak? Enggak, iya deh. Manganji semua nih. Tapi ketemu ngapain? Ketemu buat ngapain? Buat ngobrol doang. Buat ngobrol, hai. Karena gak pernah ngobrol. Gak pernah, cuma chatting ya. Eh, chatting jalan. Dulu SMS. Dulu SMS. Cukup banget kata lu. Bacot lu, Fa. Cukup buat ngobrol doang kayak hai. Memulai conversation dia gak bisa. Gak bisa. Tapi kan lu tau loh, dulu kan gue gak pernah ngobrol sama orang. Gue pesen makanannya, kan minta tolong lu. Iya bener. Jadi ketika ada, apalagi lawan jenis yang gue suka. Ya, damage-nya lebih panik lah. Damage-nya lebih panik. Iya, soalnya Jenar itu kayak Mirana kena stun. Dilepar tombak. Eh, 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 eh. Jenar. Bacot. Oke, tapi cintanya gak berhasil? Enggak. Enggak. Kandas. Enggak kandas sih. Ya udah gitu aja. Karena jenarnya juga capek nunggu gak sih? Capek nunggu. By the way, dia kan gak pernah pacaran. Jenar pun gak pernah pacaran. Padahal kalau bisa itu mungkin the first and the last. Nah. Nah. Bodoh emang. Goblok tau gak lu? Kita tuh gini namanya. Goblok banget goblok. Iya gue goblok, iya gue goblok. Tapi ya gitu aja terus. 8 tahun tuh? 8 tahun. Yaudah sih, emang gak jodoh. Enggak jodoh emang lu gak berani aja. Emang bodoh aja bodoh. Coba bayangin kalau lu disitu kak. Menyatakan cinta. Kalian mungkin bisa pacaran. Dan sekarang mungkin ya gak sama Mosa. Eh, bodoh. Emang lu anjing nih lu. Lu update banget dah gosipnya. Sorry. Karena waktu itu gue setau gue. Lu temenan sama itu tuh kayak. Hmm anjing tuh cewek gue sosial. Lu gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Lu gak apa-apa lah. Tapi yaudah itu cinta pertamanya. Tapi abis itu kan lu punya pacar akhirnya Dita kan. Ini kalian berarti ikut serta dalam perditaan ini. Gua se-geng ama Reva juga. Se-geng ama Reva, geng PJ tuh. Gak dulu kan basket tuh. Geng OL, geng PJ. Nah ini geng-geng OL nih cowok-cowok. Kenalan sama cewek-cewek PJ. Nah terus mereka pacaran se-geng gitu. Itu kayak cewek-ceweknya PJ, cowok-ceweknya OL. Paham gak lu? Iya. Jadi ceweknya PJ, cowoknya OL. Freak banget kan? Pacaran. Itu freak banget. Cause contamination. Apa ini? PJ sama OL jauh gres. Gimana nih? Gak tau gak. Gimana sih? Oh udah desperate mungkin mereka ya. Awalnya tuh karena kita kan main basket loh. Ke PJ tuh. Kalian. Kalian kita. Terus sering juara gitu. Juara. Sewek-cewek PJ langsung pada. Iya. Gitu kan. Nah terus dikenalin lah. Kan dulu teman SMP siapa? Ica ya? Iya Ica. Pindah ke PJ. Iya PJ. Oke jadi ada mutual friend lah aja dongnya. Karena kan ini cowok-cowok jomblo-jomblo nih. Dikenalin lah sama si Ica sama temen-temen di PJ. Nah dari situ tuh. Dari PJ jadi PJ. Oh. Nah kalo lu, Fan lu juga punya pacar anak PJ? Enggak. Punya anjing. Gak ada anjing. Deket doang. Oh deket doang. Complicated. As. Anjing rewat. Gimana ceritanya? Eh. Iya ceritanya gue jadi rewa. Gak apa-apa kita mau liat. Seberapa kuat pernikahan ini. Kak. Baru berapa lama lu nikah? Baru. Desember kemarin. Kalo gak caranya gak karena lu bertiga aja. Amin. Amin. Gak bro apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Haleluya. Amin. Nah. Kenapa lu pilih temen Cina semua kak? Tunggu perlu diklarifikasi. Apa? Arap. Gue casing doang loh. Nah iya. Casing doang. Tadi kita sampe PJ sama OL. Oke. Kalian main basket. Betul. Berarti kita berempat ini ballers. 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 Ol baller. Ankle breaker. Gitu kan. Nah. Muka lu kenapa gitu. Kayak ini. Fake. Eh. Kalo dia cabul ya. Mana bolanya. Kan bener kan. Iya kan. Emang cabul mukanya. Dia juga gitu. Ngeliat dia. Iya kalo gue liat dia cabul banget. Dia ngomong aja. Kayak bilang kita ballers lho. Coba. Ballers. Jiji ya. Iya. Antigo lu iya sih. Kenapa harus ada gaya bibirnya gitu. Enggak kita ballers. Ballers. Tuh. Tuh. Najis ya. Iya. Jadi Erin kan jago main bola. Bola. Basket. Oh iya. Gak tau ntar gue tekiki ya yang lainnya. Ah tiga hari boro kan dengan tangan. Temu ya kagak. Nah. Itu dia. Kalian kita semua main basket nih. Gue inget banget waktu di OL. Gue. Waktu gue masih main basket di OL. Di SD. Kalian tuh juara-juara mulu. Betul. Entah yang cewek entah yang cowok kan. Kenapa tidak ada kepikiran. Ya udah. Cewek sama cowoknya. Pacaran aja nih sama anak basket. Sama anak basket gitu. Jiji lu. Nah. Sama Erin. Lu mikir aja gue sama Erin. Basket kayak. Eh basket tuh basket. Cocok apa ya. Cocok. Atailah. Sekarang aja pak. Iya sih. Maksudnya kayak. Next question. Please. Kok mereka menghindar dua-duanya. Iya iya. Gue jadi gede sendiri. Napi. Udah. Ya lumayan. Supaya kalo cosplay. Mau jadi polisikan. Tungan. 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 Tungan gak pake pendungan. Pake apa tuh. Ah gak tau. Next question. Ngomongin soal basket. Kalian dulu jago berarti. Jago ya mak. Mungkin. Jago lah. Ya lumayan lah. Jurus satu sebanten kan. Wuss. Banten doang lu jangan bangga. Malu. Eh itu sebuah achievement. Oh iya. Achievement. Emang cewe apa? Eh sorry. Oh iya lupa. Oh iya. Ayo sombongin sorry-sorry doang. Oh gak usah nyombongin cukup. Dilihat aja. Jaman dulu buset. Jaman dulu. Oke jadi. Kalian semua main basket. Punya. Common things yang kalian suka. Mungkin dari situ kalian temenan juga kali ya. Mungkin. Mungkin. Sekelas juga nih kita. Nah tapi kan waktu itu Kak Rama naksir Jenar. Tapi kan Regisa naksir Kak Rama. Apa sih ini. Ini tuh ngomongin OL apa gimana sih. Aduh. Aduh gue takut gue albrah. Hah? Banten cerita. Eh Pak. Eh Pak. Saya menyentuh gentil hal yang benar. Boleh gak lo? Boleh. Boleh Pak. Gue sih gak tau lo sama Regisa sih. Pak. Pak. Shhh. Jadi masih rebel. Deketan deketan. Masih rebel. Masih rebel. Tunggu. Gue ketawa semenit. Eh Kak kita butuh dengar. Lu butuh dengar bukan kita. Viewer juga kepo. Ayo Revar ceritain. Boleh gak Pak? Boleh. Anjing lo. Deketan dong omongnya. Rebelnya tuh dalam artian apa rebelnya. Ngoce mulu. Diamin. Jadi tuh Rama dulu tuh ya. Waktu masih muda gitu ya. Seminggu tuh bisa 3-4 kali lo. Apa? Ke klub. Sama lo goblok. Enggak anjing. Enggak sama gue. Oh iya. Gue berapa-berapa gak tau ke klub. Awal-awal kan sama lo dulu. Oke lanjut lanjut. Satu malem tuh lo. Gue lupa gimana Mak? Gak tau Fa kan lo yang cerita. Di Foundry Number 8. Ma lo anjing lah. Memperjelas. Kan lo katanya gak tau. Oh iya. Gue gak tau di mana ya. Pura-pura. Kita dateng ke rame-rame nih lo. Sama temen-temen kan. Pulang-pulangnya lo. Ada yang misah lo. Oh itu gue tau part itu. Gue tau kan. Yang di mobil berdua. Eh. Gue disuruh nyetir mobilnya ramal. Gue pergi berdua lo. Va. Tunggu kita tanya aja. Ngapain emang di mobil? Ya gak tau kan gue mabok. Engga. Lu kan nyetir. Lu gak mabok. Gak mungkin lu bukan pam mabok. Yang itu Leva. Yang nyetir mobil lu sama Egy maksudnya. Lu kan gak suka minum. Iya. Dulu suka. Dulu suka nyoba-nyoba anak muda. Di tol nih. Leva anjing lah. Lagi mau ke BSD. Di jalan kan gue di belakang. Dia begini-begini oleng. Wah. Personellingnya dimain. Nah itu dia. Kan gigi. Gue gak bisa ganti gigi. Cepet. Bila Egy meting. Anda mau. Aduh. Ini nih. Makanya. Dia nyepeng while driving. Oke. Gak nyepeng anjing. Oh. Ngapain? Ngapain? Cuma kan doang anjing. Oh. Udah sampe BSD. Sampe BSD jam 3 pagi lah ya. Jam 3 jam 4. Kemeik di BSD. Kemeik di BSD. Living life. Ditawarin ke rumahnya. Ya nawarin ceweknya. Iya dong. Ngapain sih kalo ke rumahnya tuh? Kalo abis mabuk ngapain sih? Main kartu koblo. Oh main kartu. Pandi gitu. Ken capek. Ganti baju. Tapi semua dilakukan bersama. Nah ini nih. Ini sisi yang orang-orang belum tau soal Kak Rama. Gue tuh selalu dibilang. Gila. Lo kalo jadi cowok. Itu kayak Kak Rama dong lo. Setia. Dia gak main cewek. Gak genit. Ternyata ada sisi ini gak? Tapi satu hal lo. Pada saat itu lo. Wah Rama the best banget. Kenapa? Berani menolak. Menolak apa? Jadi gue di make di lo. Sama dia lo. Betiga lo. Pai jam 6 pagi lo. Ngapain? Ngobrol doang. Gue bilang gak. Gila. Kenapa? Gue ngantuk. Tau kan betapa goblok ya dia. Abis mabok lo. Terus kayak anjing ngantuk banget gue kayak. Enggak gue mau pulang aja tidur. Mulai besok pakar cinta. Gue gak mau denger keluhan dia lagi sih. Udah capek kan. Ya gimana gak gak. Lo deh yang goblok. Ke rumah aku aja yuk. Ngantuk anjing. Ya gimana. Pokoknya kalo liat kasut tuh kayak. Enak banget nih. Liat kasut sama toket gak enak. Anda salah milih. Tapi waktu itu gue pilihnya istilah hut sama basket. Karena gue atli. Bener. Dan lo waktu itu juga masih perjaka kan. Jadi masih agak takut. Emang iya? Gak tau deh. Kalau sekarang perjaka saya kenal. Oh. Haruskah ku mati karenamu. Oke. Lanjut deh. Oke jadi ngomong. Aduh. Wah. Gue gak tau gimana. Dari ngomongin basket bisa ke mabok. Hahaha. Emang kayaknya ini. Ini hosting time nih. Apa ya dari. Sisi gelap-gelapnya dia tuh banyak yang gue belum tau. Iya. Yang serunya adalah. Gue gak tau nih. Soal pertemanan lo sama Erin sejauh apa. Hmm. Sejauh. Maksudnya selam. Ya gitu lah. Sejauh apa. Tapi kan. Ya gue gak ngapa-ngapain namanya Erin. Kok. Defensif sih? Defensif. Sejauh apa tuh artinya dalam artian. Udah pernah nangis bareng belum. Iya. Udah pernah dijemput waktu lagi mabok. Oh. Pernah liat ramah nangis gak? Pernah sekali. Ya udah lu berduanya. Selamat gue undang. Kapan dia nangis. Jadi kan dia dulu punya mantan namanya Santi. Eh. Eh. Jangan disebut. Oh ya sorry. Itu kan yang di gunung. Santi. Santi apa Yeti itu. Terus udah gitu. Eh. Jorek nih. Eh. Lajuk dimakan lagi. Oke. Santi. Oh ya Santi. Terus udah gitu udah kan. Santi itu mantan tercantiknya Rama. Terhot. Betul. Betul. Gue apa itu? Gue setuju. Jadi lu sayangin dia karena? Goyangannya enak. Santi, Santi apa dalgona? Ayo. Gitu ya. Oke. Nangis. Nah terus udah gitu kan. Dulu. Jaman-jamannya kalo galau tuh. Kita jam 3 pagi. Jam 2 pagi tuh suka ke McD. Sunburst gitu kan. Nah tiba-tiba. Rin ayo ke McD. Ayo. Terus udah gitu. Ya udah jemput. Pake boxer. Pake kaos biasa. Anjing dah si Santi dah. Tau sendiri lah ya. Muka dia. Bacut nih malang nih semua. Maksud. Terus dia gini. Terus lu kenapa nangis. Pokoknya gue gak mau lagi ya mas Santi. Emang anjing tuh cewe ini. Besoknya balikan. Dia minta maaf loh. Lo tau ya lah rasanya kayak dicurhatin. Itu brengsek tapi besoknya balikan. Gitu-gitu aja terus. Ya kadang cinta itu buta. Tapi kita membutuhkan kasih sayang dari dia. Karena kita cukup bertahan. Engga karena dia anak aja. Cakep sih Mayan. Maksudnya kapan lagi. Misalnya lo suka siapa artis. Pevita misalnya. Engga. Kan misalnya anjing. Gak mau dia. Yaudah misalnya siapa. Anjas Mara. Ey. Cowok. Lumayan. Ariel Tatum. Nah misalnya lo suka Ariel Tatum. Ariel Noah deh ganti. Eh eh eh. Eh tapi Ariel Tatum mirip mantan dia. Siapa? Siapa? Yang itu ya? Yang Bali ya? Iya tadi. Caca lo. Caca. Kok gue lagi nyaman? Kan ini gimana? Misalnya lo suka sama Ariel Tatum. Jadian. Engga jadi Ariel Tatum. Dia ngomong mirip caca. Gue langsung kepikiran caga. Tapi sebenernya beneran beneran. Engga. Mirip. Mirip mirip. Nah. Coba liat IG nya. Tipis. Engga engga. Oke lah. Misalkan siapapun deh. Pevita. Misalnya lo suka Pevita. Jadian. Terus dia minta maaf loh. Kayak anjing kapan lagi. Cewek cakep minta maaf. Ya udah balikan kan. Mendasar sekali alasannya. Karena. Engga karena dia engga pernah dapet cewek cantik. Setelah dia dapet cewek cantik kayak gitu. Sebelum-sebelumnya jelek. Waaaah. Gue bilang. Jen. Jen. Jenar. Dita. Wah jelek semua parah. Setiap wanita punya kecantikannya masing-masing. Iya. Kalo itu anehnya di Shotbank loh. Oh iya. Di Bandung. Di Bandung Shotbank. Lagi asik. Engga ini kalo ga salah yang gue denger ceritanya ya. Cicu Mimiu. Correct me if I'm wrong. Tapi bukannya waktu itu lagi ada acara sekolah. Atau acara kampus gitu ya. Sebenernya bukan ada acara loh. Jadi dulu. Itu gue menikmati dunia malam. Ya. Bukan dunia fantasi. Dunia ga lucu ya. Ga lucu. Dunia malam. Bacot di dulu dunia malam. Karena di Jakarta udah tenah ke semua klub. Equinox. Udah tamat kok. Foundry 8. Itu. Yang waktu itu lu mabok gue bopong. Itu udah pernah. Terus gue bilang. Jakarta udah gue kuasain. Wow. Takut. Takut. Kemana lagi nih guys. Terus temen gue yang di Bandung itu bilang. Eh ke Bandung aja. Ada tempat baru namanya Shotbank. Terus gue bilang. Boleh. Masalahnya tidurnya gimana nih. Kalo PP kan capek kan. Kita kan mau boys night out. Ya udah kesana. Pas study tour tapi. Jadi abis pulang study tour. Gue nginep sehari. Di? Di rumah temen gue. Oh keren. Kesempatan dalam kesempitan. Iya. Kapan lagi gitu loh. Kenalan sama Santi. Kenalan. Joget bareng. Sebenernya gini. Aduh gue harus ceritain nih anjing. Sebenernya. Gue sama temen-temen gue. Itu tolan. Tolan. Tolan kayak. Eh ayo sama kenalan. Kalo bisa kenalan dapet 100 ribu. Gue kan lagi. Murah banget. Murah banget. Eh lumayan anjing makan. 100 ribu membuahkan hasil kan. Terus ditunjuk sama temen gue. Yaudah pilih. Ditunjuk tuh. Oh yang itu tuh. Ada cewek. Dua orang berdiri. Si Santi sama temennya. Terus. Sama Santo. Bukan. Gue lupa namanya. Terus. Kan gue malu ya. Temen gue Ani namanya. Lan. Tanyain dia. Dia mau kenal nama gue gak. Lagi-lagi ya kan. Lagi-lagi. Ya. Kalo gak mau kan malu gue. Pas balik-balik dia bilang. Ma mau ma. Gitu. Serius mau. Temenin. Gitu kan. Lagi-lagi ya kan. Bosen gak sih lo. Iya. Dari SMP begini. Dari SMP. Mau cerita gak nih. Iya. Hargain. Iya. Nah terus gue bilang. Lan. Pokoknya. Lu jangan kemana-mana dulu. Sampai gue bilang boleh cabut. Gitu. Terus. Gue sebenernya. Pengennya sekenalan sama si cewek yang satunya lagi. Temennya Santi. Gue bilang. Lu kenalan sama yang mana. Itu yang sampingnya. Yang Santi. Terus gue bilang. Kok dia sih. Gitu. Ya gak tau lu nunjuknya situ. Salah target. Gitu loh. Salah target. Jadi mau gak mau ya udah kenalan sama yang minta dikenalin dong. Hai. Namanya siapa Santi. Karena gue gak tau percakapan apa. Gue nanya. Lu disini ngapain. Bercocok tanam. Iya. Macul. Karena gue gak tau mau ngapain. Nah abis itu kayak. Oh hang out sama temen-temen. Oh iya. Ini berdua doang. Ternyata pas gue ngezoom ngeliat nengok. Berlapan. Dia lagi buka table. Dia lagi berdiri berdua di depan table. Enggak nih sama temen-temen gue kayak. Oh banyak ya. Hahahaha. Cepul. Abis itu gue kayak. Ehh. Boleh bagi nomor lu gak. Karena gue harus ada hasil dong. Oh iya iya kenalan. Oh lain aja lain. Oke gue tekan lain. Terus abis itu kayak. Yaudah ya gue mau minum dulu ya. Terus lu mau minum apa. Enggak enggak. Kan gue buka table. Oke. Kayak gue kesana dulu. Udah selesai. Gitu cerita awal mulanya. Oh cerita awal. Tapi kalian tau cerita putusnya? Orang pas putus kan dia ngegepin si Santi itu digancit. Itu bawa gue. Gue disuruh pura-pura jadi ceweknya dia. Yaudah sih. Rin lu dimana? Lu harus pura-pura jadi cewek gue. Gue mau ngelabrak Santi digancit. Ternyata karena ada SMS itu ya. Awalnya. Awalnya. Ini mau ngelabrak Santi nih. Sampai sana. Rin lu muter disini dulu. Anjing. Untung temen ya kan. Gue muter-muter. Gimana mah udah. Kan gue takut. Akhirnya samperin ya. Akhirnya samperin. Besoknya balikan kan. Bacot lu anjing. Lu emang bukan yang Karama ngegepin di klub itu. Itu berkali-kali. Makanya gue di selingkutnya berkali-kali loh. Iya. Ini menurut gue soalnya cerita Karama dan Santi itu salah satu cerita yang paling fiksional. Ini cerita yang bisa diangkat oleh Netflix. Drama. Ini Karama berkata-kata gue kayak gini. Dia ke satu klub. Dia ngechat Santi. Dia ditanya. Dimana? Mau tidur. Terus Karama dari sampingnya. Gue liat lu di bawah. Itu ya. Itu drama banget ya menurut gue. Itu. Jadi gini ceritanya. Aneh banget gak sih? Nih jadi Karama di atas. Santi di bawah. Ditanya. Dimana? Itu di equinox loh gue tau. Lagi mau tidur. Bohong. Aku liat kamu. Abis itu. Dia gak labrak. Pulang. Gak penting banget kan? Boong-boong tenaga emang. Apa sih? Karena gue takut. Cepu banget anjir. Gue aja sebagai temennya tuh malu. Jadi ceritanya tuh gini. Gue udah tau dia selingkuh. Cuma gue harus ambil kumpulin bukti. Lo tau gak sih kalo cewek. Lo sorang banget sih. Kalo cewek. Itu naluri cewek. Lo bukan cewek. Terus kayak screenshot screenshot kayak. Mampus lu. Oke nah. Abis itu kan dia udah tau. Udah janjian dia. Mau duga sama cowok. Makanya kayak. Eh ya gue mau tidur ya. Iya tidur tidur. Gue langsung jalan kesana loh. Gue kesana kayak. Iya gue mau mabok. Kayak biasa. Di rego-rego dulu kan. Ama. Apa. Bouncer. Bouncernya. Masuk. Oke. Uh gue liat tuh target tujuan gue. Gue naik dulu. Gue liatin dulu. Dia mau ngapain sih. Uh joget-joget anjing. Gue langsung. Kamu dimana? Gue cepet banget anjing. Joget itu kayak. Terus lu kayak. Eh. Tidak. Barang kepemilikan saya. Panas banget loh. Kayak. Ini hp bisa gue potek. Tapi itu salah satu. Love Story yang Netflix banget lah ya. Iya iya iya. Kompleks. Gue langsung jadi mikir kan. Gue langsung mikir soal karama ke masa depannya gitu. Surang lah. Udah gak usah dibayangin loh. Anjing. Tapi ngomong-ngomong masa depan. Saya dengar-dengar ada sebuah perjanjian. Aduh. Apa tuh loh. Pada umur 30 atau 31 gitu. Eh mak kita. Eh yuk cabut. Cabut. Eh mau kemana disini aja. Iya. Kenapa Anik? Sanse. Sanse. Ada yang sampe keselak boba. Erin mau keselak boba nya karama. Aduh. Malah anjing dah. Saya dengar-dengar ada sebuah perjanjian. Dimana kalau di. Berdua sudah nyentuh umur berapa. Dan masih single. Jangan kemana-mana tetap disini. Sampai jumpa. Dan masih single. Nikah aja. Enggak itu karena kita hopeless. Iya. Jadi gini. Jadi gini. Gulu. 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 Jangan kayak pembelaan kok. Biar mereka pahami. Jadi gini. Kenapa kalian kayak complete each other sentences gitu sih. Gini dulu nih lu harus. Tau. Jadi kita itu sama-sama bodoh dalam percintaan. Tai lu aja. Iya kita dah. Nurut banget. Tunggu dulu. Tunggu dulu sabar. Kita itu sama-sama bodoh dalam percintaan. Jadi kayak senasib gitu. Kayak kita udah hopeless menjadi orang baik. Enggak. Kita gak orang baik juga sih ya. Iya jadi kayak kita tuh udah hopeless banget kayak. Dan temen-temen kita kayak dia. Udah nikah. Terus nanti. Vian udah nikah. Eh santai aja fa anjing. Seng abad lu. Gue gebuk lu. Bisa sabar. Sabar. Ditenangin. Dan lu jangan ketahilah. Jadi gue harus gimana ya. Ya udah ngobrol aja kayak biasa. Udah gitu udah. Gue nyeti bingung. Gue gak tau tapi gue gemes deh liatnya. Gue geli. Lanjut lanjut lanjut. Gue geli. Fa yang kompa lu anjing. Muset muset. Ya udah gitu udah. Jadi kita sama-sama hopeless lah. Baris kata kayak. Anjing udah lah pokoknya kalau. Dulu juga gue kita. Eh kita. Kita. Amma Vian juga pernah kayak gitu. Tapi Vian udah. Udah ada kita. Vian udah nikah duluan. Oh anda lumayan agak murah ya. Enggak iya. Karena udah gak ada yang mau. Dari Kiki Vian karama. Enggak ada yang mau. Ini kalau iman dateng iman. Iman. Kalau dia blok. Dia mungkin. Iya iya disikat semua. Oh di gilir. Gilir. Anda manusia apa cimeng. Kenapa diputer di grup. Daripada diputer di mana-mana. Iya bener. Lanjutin dulu Rin. Ya udah intinya kayak gitu sama-sama hopeless. Ya gitu lah ya Nyet. Hmm. Jangan gitu dong. Asing belum ngerti nih. Jadi di umur berapa. Dil dilan dah. Lu mau berapa Selen? Gue 29. Anjing. Eh tahun ini. Sekarang 28. Jadi. Dil dilannya itu. Karena kan. Tokongan gue makin lama makin mengecil nih. Betul. Gak ada temen. Laeva udah nikah. Alvin udah nikah. Anjing gimana nih Elin. Panik. Kita gini-gini aja. Dugem 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 mabok. Iya mabok. Elin. Kok lu anjing. Lah gue gerinti anjing. Boka ya. Boka. Yo maman. Boka. Gitu. Terus abis itu kayak. Anjing gimana nih Elin. Kita. Ngomongin. Gebetan aja gak ada. Gitu loh. Jadian aja gak pernah ada. Gitu. Terus mikir kayak. Yaudah Elin. Gini aja deh. Karena soalnya waktu itu ngobrolnya sama Elin ya. Kalau ada Anggi gue ngobrolnya sama Anggi. Gitu loh. Maksudnya gak yang. Gak cuma gue doang. Kalau dia sama Anggi. Ya sama Anggi. Kedua loh. Kedua. Ngapain. Gak tau. Ada mereka. Tapi lu pernah. Lu punya temen cewek kan. Punya. Yaudah terus. Yaudah. Tau lu jangan jadi hipe bola kan. Tau. Ini biasanya tapi menurut gue ini uuu aja. Gitu. Jijij banget. Wuuu momen. Jijij banget ini. Iya gue juga geli. Terus. Nah terus. Abis itu gue bilang. Gue tau gak sih kayak anak SD. Iya kan. Kalau suka. Diceng-cengan. Enggak. Apaan sih lu. Dikuncir. Gak di kuncir juga. Ya kan SD ya. Biasanya ngehina tapi gak mau ngehina. Iya pokoknya. Gitu ah. Tapi ngarep dibales ya. Iya. Maksudnya dia yang Napi lu yang terpenjara cintanya. Aduh. Lu anjing nih. Iya anjing banget dah. Kagak kagak. Lanjut lanjut ya. Ya pokoknya intinya. Kita nih sama-sama desperate dalam cinta. Dan kita selalu. Merasa kita yang tersakiti gitu. Terus itu kita mikir kayak. Yaudah Derin daripada. Kita gak kemana-mana gini-gini doang. Yaudah gimana kalau kita deal. Kita cari. Secari mungkin. Sebisa mungkin kita cari. Tapi kalau nanti dua tahun kemudian. Lu gak ada gue gak ada. Jadi jadinya ini. Dua tahun ini hitungannya dari kapan? Sampai dia 30. Akhirnya kapan 30? Berarti tahun depan. Tahun depan. 2022 ya. Gini. Jadi gue udah kayak. Enggak gue harus dapet. Dia juga harus dapet. Coba nih kalau gue tanya. Let's say. Let's say. What if. What if. Di 2022 kalian masih single. Dilep di beneranin apa enggak? Kita gak boleh mengandungan deh. Kita harus hidup sekarang. Janji adalah janji loh. Janji adalah janji sih. Tapi kalau. Anjing. Ya paling gue mabuk tiap hari Amer biar gue napsu sama dia. Biar bisa ciuman mungkin apa kek. Ayah emang gue jelek anjing? Ya gak jelek tapi kan napsu enggak. Belom. Belom. Coba dulu aja nih. Feelings will develop over time. Oh iya lah. Selamat datang di pakar jatuhnya gue. Lo jangan kata. Kalau taib banget. Enggak tapi maksudnya gue tuh pernah ngomong-ngomong seperti ini. Becanda-becandaan kayak gitu ya. Kayak ke temen gue kayak. Nanti kalau di umur berapa kita masih single. Kita nikah ya. Tapi ya. Udah melewat itu udah hahaha doang. Nah kalau gue tanya ke kalian. Kalian kan udah dikejar umur juga nih. 30. Anjing. Kalau memang sampai di titik itu. Apakah beneran? Atau cuma becanda ngomong gini? Mau gak sih? Ya udah nanti aja lah. Tentu. Takai banget lah. Lu pada kompo anjing. Enggak gue nanya. Karena. Kadang-kadang ada yang ngomong cuma sebagai. Janji-janji bercanda. Atau janji-janji serius. Nah. Kalian kan pertemanya selalu terbuka. Lu selalu curhat tentang cowok lu. Lu selalu curhat tentang. FB-an lu. Eh. Oke lanjut tentang FB-annya. Nanti dulu. Rin. Ini lagi hot. Bikin gaya. Makin ngepop. Gue sesayalin sih. Pono friend. Gak bisa. Enggak sama gue. Yaudah lah mau gimana lagi kan. Gak dewa om kita. Gak dewa om kita. Gak dewa om kita. Gak? Tapi sebenernya dari pengelantin kita cocok gak? Cocok. Atau abis ini cobain aja dulu ya. Coba sih. FALU kompel banget anjing. Kenapa gak gini? Gue punya ide sih. Apa tuh? Eh kita kayak ini ya. Apa namanya. Perjintaan tuh kayak ada ide-ide gitu kayak konsep ya. Karena kalian berteman kan. Iya. Terus lu masih geli gitu kalau mikirin gue harus pacaran. Ya bayangannya gue cipukan namanya. Iya. Gimana gitu udah temenan dari. Dulu kan. Berarti udah tau inside and out sesama. Tapi gue gak pernah sama temen gue selalu sama stranger. Anjing. Gigi banget lah. Udah gue lagi gigit dong. Udah gue lagi gigit. Bacot lah. Gigi lah. Jadi Erin aw tapi celot. Eh dia udah viral di tiktok. Erin aw aku gak tau ternyakannya mana. Dia udah viral di tiktok jangan sampe ini lah udah lah. Kan gue cuma nanya sebagai temen. Panik banget sih. Gak apaan nih. Santai. Kenapa gak kalian coba seminggu. Maksudnya? Menjadi pacar. Ini. Ini aja tekan kontrak. Hitam atas putih gitu. Dalam seminggu kita coba. Kalau misalkan kita pacaran kayak gimana. Siapa tau kalian menikmati. Iya kayaknya cocok mah. Atau. Jangan 2 tahun lagi udah harus nikah. Jadi lu cobain dulu nih kan. Tekan kontrak nih. Supaya lu tau nih. Apa ya. Bayangannya. Iya kan. Proyeksinya. Nanti kalau misalkan. Ternyata kita gak cocok. Yaudah. Gak usah ada 2 tahun lagi. Gak kebayang sih. Lu gak bisa dibayangin. Aduh. Gak usah dibayangin. Tadi dicoba. Tapi jangan sekarang nih. Gue. Gli diri aja. Gli diri aja sih. Ya. Boleh gak sih. Dikasih tau ke kita nih. Yang nonton. Dan yang disini. Memori apa yang paling melekat. Di back of your mind. Kalau lu inget. Hal paling. Apa ya. Hal paling melekat. Entah sedih. Entah seneng. Entah serem. Entah apapun itu pokoknya kalau. Memori yang cuma gue ramai nih milikin. Keren. Tiada lagi. Memori. C-O-C-O-C-O-C-O-C-O. Gak anjing. Lain ke music. Terus. Repa. Oke. Kalau gue itu buat gue ramai itu loh. Eh sorry. Deketan. Oke. Buat gue ramai itu temen yang setia kawan. Dia orangnya itu baik gitu ya. Gak pernah nusuk dari belakang gitu. Itu yang gue inget. Cuman kalau memang terkait dengan. Seneng banget sih. Kan belum. Oh belum anjing. Itu bagusnya. Baru bagusnya dulu. Kan naikin gue jatuhin gitu. Emang bangsat. Cuman emang kalau ngomongin percintaan lo ya. Dia itu. Gimana ya lo. Shhh. Diem, diem. Kayaknya. Yang gue inget tuh ya. Gak pernah berhasil sih lo. Sial. Oh belum, belum. Belum pernah berhasil gitu. Ada aja gitu. Dari agama gitu ya. Kayaknya agama terus sih lo. Eh santai dong. Woi. Kenapa bobok. Anjing lo pak. Lo nyerang dua orang sekarang. Oh sorry, sorry. Mampus lo. Gua gak bisa pulang abis ini. Gua juga terserang. Hahaha. Aduh. Sorry lo. Iya mungkin. Wanita Islam. Lebih menggoda. Gua tuh udah bikin janji ke diriku sendiri. Kenapa tuh lo. Sampai gua mati, gua gak akan mau punya pacar Kristen. Kenapa? Yang Islam mantap. Saat mendasar. Iya ya. Terus. Sampai mana aku tadi ya? Sampai mana? Sampai setiakawan. Islam. Kok Islam? Setiakawan. Bukan. Sampai karena gak berhasil di percintaan. Oh iya. Dan orangnya itu selalu mellow lo. Introvert kan. Jadi kalau. Itu dia mendalami banget lo. Jadi kalau dia move on tuh ya. Itu lama banget. Anjing lama banget. Yang pertama tuh dua tahun ya. Bacot lo, Mak. Dua tahun ngurung diri di kamar. Nangis. Anjing lo sedih banget. Sampai kurus ya dia, Mak. Sampai kurus. Terus yang terakhir yang ditinggal nikah. Eh. Belumnya udah nikah sih. Udah punya anak juga dua-duanya. Dua-duanya? Aduh. Apa anjing lah? Itu berapa lama ya, Mak? Tiga tahun. Tuh kan tiga tahun. Itu totalnya buat galonya dong lima tahun. Lima tahun terbang buat sedih. Iya, sedih doang lo. Bayangin lo. Tiada lagi. Yang belum pernah lo sampein apa, Pak, ke dia? Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Sebelum lo mau lanjut sama Bini. Lo dan dia balik galau lagi kan. Lo belum lanjut sama Bini. Ngomongin, ngomongin. Engga lah, jangan. Kan lo belum kan. Amairin nanti kan sun ya. Bahaya, Pak. Jangan gosiplah. Tau lah. Gue aminin. Amin. Jangan dulu. Amin. Next. Males banget cipokan Amair. Ya, apa-apa. Males, emang udah pernah nyoba. Belong. Belong. Coba dong. Hehehe, ngembangin ya. Pertanyaan apa? Ada yang belum pernah lo sampein gak? Udah semua lo. Udah capek gue. Temen gue, dia doang. Soalnya sebelum gue curhat sama lo lo, gue curhat sama Levan. Dari lama kuliah sama segala macem sama gue. Iya. Ngomongnya temen. Emang gimana? Gue di backstep iya. Dijauhin iya. Dimusuhin iya. Diomongin gaya-gaya baik iya. Tapi emang sih kalo ngomongin dua temen paling dekat Kak Rama, di otak gue cuma Reva sama Kikidah kelar. Iya. Reva soalnya hampir semua hal yang lo lakuin di dunia bareng. Basket ya. Warnet. Basket. Cabut sekolah bareng. Dugem. Dugem. Dugem pertama. Dugem pertama juga lo berdua sama dia. Iya kan berdua jadi Umbra. Liatin Mba joget atas itu kan, atas speaker kan. Iya. Bodoh bodoh. Soalnya di Umbra itu gak pake KTP lo langsung masuk. Gak pake itu apa? FDC. Iya FDC. Beli bir satu terus sampe abis lo. Iya. Satu buat beti kan. Amang Willy. Iya amang Willy encik. Ancik amang Willy. Willy mana ya? Erin. Iya. Kau dari Erin. Apa? Soal Kak Rama gimana? Apa memori yang paling melekat di kepala lo atau menurut lo perspektif lo soal Kak Rama? Memori ya yang diliat semua orang kan dia kuat, tertawa, selalu membuat orang tertawa, happy. Padahal dia rapuh serapu-rapunya nangis. Hmm. Itu dia sih. Ini gak ada pesan gitu buat dia membangun diri yang lebih baik? Gak ada karena percuma. Kak Erin. Aku setuju. Mungkin Erin mau bantu lo. Erin mau bantu. Iya. Mau bantu apa? Buat memperbaiki hati yang rapuhnya. Kalau aja cocok gitu. Mau siapapun gak akan bisa. Cuma diri dia sendiri yang bisa. Tiada lagi. Kok gue doang? Krik. Gak. Kalau gue ikutan. Dibilang cocok. Pintas. 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 Oke baik segitu saja kali ya. Iya. Akhirnya. Hostingnya selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton di episode kali ini. Buat nama-nama yang disebut di episode kali ini. Itu hanya mirip. Itu bukan kalian. Kayak Jenar, Santi, Maura. Eh Maura bola tadi. Eh enggak. Gagal. Itu paling seru. Enggak. Oke udah. Makasih buat semuanya. Boleh opotan gak sih gak boleh? Udah deh udah. Cerita singkatnya Rin. Cerita singkatnya. Kita lagi mabok bareng. Iya dong. Iya. Aku kamu Anggi. Depannya. Karama Maura. Lagi. Berantem. Dih nih nih. Ih kayak anak SMA. Kenapa? Kalau mabok berantem. Oke oke. Aku gak suka kamu pegang-pegang kayak gitu. Anjing. Itu next time deh. Gak ada next time. Ada ya. Ada. Sampai ketemu di Reva Erin episode 2. Kalau kalian yang tau. Komen di bawah. Oke terima kasih semuanya sudah menonton Seru Puttenda. Semoga. Gue takut. Episode kali ini berguna ya. Gak ada. Tapi semoga terhibur. Iya. Bahagia menontonnya. Dan semoga mendapatkan point of view baru. Mengenai Marco yang tidak begitu sad ternyata ya. Dan jangan lupa juga. Loncengnya dinyalain. Sampai ketemu di Seru Puttendang. Berikutnya. Bye bye semua. Dari Valtibay. Halo dan bye bye. Bye. Ngapain gue halo. Udah halo bye bye. Apa sih kumplot. Halo. Halo.